Jadi kalau doa ingin dikubur oleh Allah, jangan cuma hanya rajin berdoa saja. Tapi juga harus sambil membersihkan diri dari segala dosa, yaitu banyak bertobat. Doa itu kalau sudah kita terima, amalkan, bacakan terus. Dan kita harus merasakan ijabahnya. Hati harus yakin kepada Allah. Harus merasakan ijabahnya yang Allah janjikan. Atau ya juga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang dijanjikan oleh para guru, para ulama, para ulia. Yang mana janji-janji ini Allah akan dohirkan di dunia sebelum mati. Ada pun janji Allah yang setelah mati itu hanya ada dalam harapan kita dan husnudan kita kepada Allah. Tapi yang Allah janjikan sebelum mati itu harus bukti. Hasil doa itu harus bukti, usahakan. Kalau masih belum bukti harus bukti. Belum bukti harus bukti. Walaupun ketika belum bukti, kita harus baik sangka kepada Allah. Dan kita harus buruk sangka kepada diri kita. Kalau belum bukti juga ada apa dengan kita. Kan? Jangan bertanya ada apa dengan Allah. Karena Allah berbuat sekehendaknya. Tapi yang harus ditanyakan ada apa dengan? Dengan saya. Ada apa dengan saya? Kan? Kok belum datang juga jawaban dari Allah. Ada apa dengan saya? Maka harus diteliti. Di diri kita diteliti. Kita harus tahu yang menghalangi ijabah doa itu diantaranya adalah dosa. Maka banyak istighfar. Kalau sedang berdoa ingin diijabah harus sambil banyak istighfar. Nah, kalau dosanya ada yang harus dikodoi. Seperti pernah meninggalkan sholat. Pernah meninggalkan saum. Pernah meninggalkan zakat. Nah, jadi kalau sambil berdoa ingin dikabul. Nah, harus sambil mengkodok. Mengkodok sholat. Kan ingin dikabul doanya. Mengkodok saum. Saum sunnahnya diganti dengan kodok. Bahkan kalau kodok jangan menunggu Senin Kamis. Setiap hari terus mengkodok itu. Mengkodok saum Ramadan yang dulu saya pernah meninggalkan saum. Mengkodok zakat. Yang mana saya dulu pernah meninggalkan zakat fitrah. Atau bukan saya. Ada istri saya yang tidak saya zakati. Ada anak saya yang harus saya zakati. Tapi saya tidak mengeluarkan zakatnya. Ini kan kasus terjadi. Seorang suami meninggalkan istrinya karena lagi ada masalah dengan istrinya. Pergi pulang-pulang. Perginya di tanggal 25 Ramadan. Pulang-pulang syawal. Tanggal 7 pulang. Baikkan lagi dengan istrinya. Dia mengeluarkan zakat waktu dia lagi berpergiannya itu. Tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Bagi istrinya. Bagi anak-anaknya. Ya ini atas nama istri dan anaknya. Ini juga hutang. Ini harus dikodok. Siapa yang harus mengkodok? Bukan istrinya. Istrinya tidak dosa, tidak zakat seumur hidup juga. Anak yang masih kecil. Yang masih ada dalam tanggungan orang tua. Tidak dosa. Kalau tidak di zakati oleh ayahnya. Tidak dosa. Yang dosa ayahnya. Kalau dia memang mampu. Tapi dia tidak melaksanakan. Zakat. Maka dia dosa. Siapa yang dosa? Adalah suaminya. Adalah ayahnya. Jadi harus dikodok. Harus dikodok. Jadi kalau doa ingin dikobol oleh Allah. Jangan cuma hanya rajin berdoa saja. Tapi juga harus sambil membersihkan diri dari segala dosa. Yaitu banyak bertobat. Banyak mengucapkan istighfar. Lalu juga banyak mengucapkan kewajiban yang pernah ditinggalkan. Salat fardu. Yang lima waktu. Kodok Ramadan. Kodok apalagi zakat. Termasuk zakat harta. Juga harus banyak meminta maaf kepada sesama manusia. Kepada istri. Minta maaf. Kepada suami. Kepada anak. Kepada orang tua. Kepada guru. Kepada murid. Kepada saudara. Kepada tetangga. Kepada sahabat. Harus banyak minta maaf. Karena boleh jadi doa tidak dikobol. Karena kezoliman kita kepada sesama. Ini menghalangi. Menghalangi di ijabahnya doa. Dibenahi hubungan kita dengan makhluk. Yang tadinya hubungan kita tidak baik. Harus baik. Dengan keluarga terdekat. Terutama. Harus baik. Allah. Lalu apalagi ingin dikobolkan doa oleh Allah. Ingin dikobolkan doa oleh Allah. Kita harus apik. Teliti. Dalam soal makanan. Minuman. Dalam soal pakaian. Yang kita pakai. Ingat. Harus diteliti oleh kita. Termasuk tempat yang kita tempati. Kendaraan yang kita tunggang. Harus kita teliti. Jangan sampai ada yang haram. Yang kita makan. Yang kita minum. Yang kita pakai. Yang kita tempati. Yang kita tunggang. Karena. Jika ada sedikit saja yang haram masuk ke dalam perut kita. Maka. Doa kita tidak akan dikobol oleh Allah. Tidak akan dikobol. Harus teliti terus. Harus teliti. Tidak boleh sembrono. Sembarang. Makan sesuai dengan hawa nafsu. Tidak. Tapi. Harus dilihat kehalalannya. Diakinkan kehalalannya. Diakinkan kehalalannya. Itu yang lebih utama dulu. Lalu ingin dikobolkan doa. Apalagi. Ingin dikobolkan doa. Oleh Allah Ta'ala. Harus ditopang. Dengan amalan-amalan. Yang mempercepat. Di jabahnya doa. Contoh seperti apa. Seperti banyak. Bersolawat salam. Kepada baginda Rasulullah. Jadi harus ada wiri di salawat. Buya kan sudah hijazahkan. Salawat masyur. Bahkan. Ada salawat-salawat masyur. Yang belum Buya masukkan. Ke buku. Hijau. Nanti insya Allah. Dalam cetakan berikutnya. Akan dimasukkan juga. Salawat-salawat yang masyur. Itu harus jadi wiri di kita. Wiri dalam sehari-hari. Perbanyak. Yang banyak. Yang banyak sekali. Apakah boleh saya tidak menghitungnya? Silahkan. Tidak dihitung. Yang jelas yang banyak sekali. Walaupun tidak tahu hitungannya. Boleh saya kalau dengan cara menghitung? Silahkan. Boleh menghitung. Untuk apa menghitung? Untuk mengukur. 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 Untuk. Agar kita punya tuntutan kepada diri kita agar bisa menambah. Agar bisa meningkatkan. Agar bisa meningkatkan. Karena kita tidak mungkin bisa meningkatkan amalan kalau tidak tahu batas amalan yang dilakukan sebelumnya. Saya mau meningkatkan. Saya mau meningkatkan wiri salawat saya hari ini menjadi berapa. Berapa? Kita kan harus tahu dulu kemarin berapa. Sebelumnya berapa. Ini diperlukan. Diperlukan juga ada hitungan. Dan hitungan ini untuk mendidik keistikomahan juga. Kita ingin tahu gak istiqomahnya diri kita. Terhitung oleh kita. Begitu wirid setiap malam solawat nariyah upamanya seratus. Wirid. Ada yang ketahuan nanti. Ada yang bolong. Itu kan ketahuan. Itulah sifat saya. Kalau kita kan mengamalkan satu amalan yang seyogianya harus diistikomahkan. Tapi ternyata di sana banyak bolong. Ketahuilah bahwa itulah gambaran diri kita. Makanya uji diri kita itu keistikomahan diri kita di uji oleh kita sendiri. Saya sekarang mau wirid. Maksudnya salawat anu. Sehari semalam sekian ratus atau sekian ribu. Cek. Dari mana keistikomahan bisa diketahui? Itu saya sudah bisa istiqomah. Itu menurut ahli. Ahli apa namanya. Ahli tarbiah. Tarbiah istiqomah. Itu harus dilihat dalam waktu dua tahun. Kalau selama dari sekarang ke dua tahun ke depan. Masih ada yang bocor. Walaupun satu kali maka kita harus memulai dari yang bocor itu. Memulai lagi. Ingin tahu gak saya sudah istiqomah atau belum? Lihat dalam waktu dua tahun. Masya Allah. Masya Allah. Keistikomahan itu begitu. Ya. Bukan dalam waktu seminggu. Kalau seminggu mungkin orang bisa. Ya. Sebulan mulai agak susah-susah. Setahun lebih susah lagi. Dua tahun nah super susah. Tapi kalau sudah dua tahun nah kesanahnya sudah menjadi watak. Sudah ketagihan. Sudah menjadi watak. Nanti akan refleks nantinya. Akan refleks. Akan terasa itu sesuatu kewajiban. Seolah itu adalah hal yang sangat wajib bagi diri saya. Padahal itu sunnah. Ya bagus. Kalau yang sunnah terasa jadi wajib. Bagus. Dan secara hukum saya tahu bahwa itu sunnah. Tapi yang sunnah terasa bahwa ini terasa wajib. Menurut hukum tetap sunnah. Masya Allah. Allah Allah Allah. Berapa tahun? Dua tahun. Ya cobain dua tahun. Masya Allah. Masya Allah. Dalam segala hal. Ingin tahu istiqomah dalam segala hal. Hatta di dalam melatih kita bertawakal. Menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Itu terbiahnya dua tahun. Tidak. Tidak.